Oke, pertama-tama colokkan power daripada stabilizer, kekontak, kemudian nyalakan stabilizernya dan nyalakan, selanjutnya, kemudian pasang power dari USG ke stabilizer, kemudian pasang power adaptornya ke USG bagian yang yang rata ke atas ini ada yang mengkung dan ratanya yang ratanya ke atas ini sampai benar-benar masuk kemudian pasang power dari printer Sony stabilizer juga kemudian hidupkan printer dengan menekan tombol powernya ini oke sebelum menyalakan unit usc2sg ini pasang dulu prop nya ini saya menggunakan prof konfax pasang pastikan kabelnya ke arah atas kemudian puter ke arah kiri kemudian kita pasang kabel USB daripada printer pasang ke port USB pada usg kemudian nyalakan alatnya ini tampil powernya kemudian ini adalah jenis-jenis pemeriksaannya disini ada ada tujuh jenis pemeriksaan disini kita pilih general aja ini tampilan awalnya seperti ini oke kemudian sebelum memulai pemeriksaan tekan tombol pasien untuk mengisi informasi pasien di sini ada ID dan sebagainya kita masuk kemudian untuk pekerja dan di sini ada nama ini namanya ini namanya 20 23 tahun ini bulannya ini untuk gendernya female atau male setelah kita mengisi data-data ini nanti alat ini akan kita oleskan gel ke permukaan root secara merata setelah kita oleskan gel kita arahkan grupnya ke bandian tumbuh pasien yang akan kita periksa setelah kita mendapatkan hasil pemeriksaannya kita tekan tombol please disini kemudian setelah kita tekan tombol measure untuk melakukan pemukuran ini untuk mesurnya ini untuk panggungi kapustetrik teknologi kardia ini sebagai jauh-jauh tapi di perlindungan tekan set kemudian kemudian setelah kita melakukan penumpulan kita pilih modi bodymark untuk membedakan kemudian setelah selesai bodymark kita pilih store ke sini store pencet store satu kali tersimpang untuk mencetak hasil disini ada print kemudian setelah memasukkan bodymark kita untuk mencetak hasil yang telah kita pisa kita tekan nomor print disini kemudian setelah kita selesai melakukan peneriksaan selesai menggunakan alat matikan alatnya dengan letak power pada samping kiri alat ini akan beberapa detik setelah kita mencetak mati kemudian kita lepaskan rope kita ke arah tangan untuk lepas dan cabut kemudian cabut adaptornya kemudian cabut adaptornya untuk lebih besar kemudian ini USB dari printer kita kemudian di printer kemudian cabut awal dari printer maupun dari dari printer kemudian nantikan setelah printer kemudian cabut awal dari printer terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih